Terima kasih. Terima kasih. Toleransi tinggang rasa itu adalah bentuk menghormati orang lain. Jadi kalau kita menghormati orang lain itu berarti kita punya rasa tinggang rasa yang bagus, toleransi yang bagus. Justru ini yang harus kita waspadai. Tidak sepenuhnya benar. Jadi begini, menghormati orang lain. Justru ini gak seimbang. Karena justru orang tua kita, saudara kita, adik, kakak kita gak dihormati. Karena yang dihormati orang lain. Dan terus keluarga, siapa yang mau. Padahal keluarga di atas segalanya ya? Iya, jadi toleransi adalah menghormati semua makhluk ciptaan tua. Bukan ciri-ciri apa ya? Tumben pertanyaannya bukan ciri-ciri. Apa, apa, apa? Kan ini ngebahas toleransi pak. Bagaimana cara membangkitkan rasa toleransi dalam diri kita nih pak? Bu bagus tuh. Pertanyaannya Tumben. Memang pertanyaan kamu bukan ciri-ciri. Tapi jawabannya sama dengan ciri-ciri orang tenggang rasa. Cara menumbuhkan rasa toleransi atau tenggang rasa. Yang pertama, jangan menyinggung perasaan orang lain. Oh iya benar. Benar, Bapak benar. Jangan mengganggu perasaan orang lain. Nah misalnya nih, Anda punya temen yang pelupa. Dia sedang sibuk nyari sesuatu. Waduh, bingung. Wah, kayaknya perasaan tadi saya taruh di sini. Itu jangan diganggu, dihiyahin aja. Karena dia lagi fokus mencari sesuatu. Jangan diganggu. Kayaknya tadi pas awal jangan diterusin ya ngomongannya ya. Udah enak ya. Udah bagus. Biar jelas coba. Maksudnya itu gimana pak? Perasaan tadi saya naruh remote di sini deh. Nah, kalau dia udah ngomong perasaan tadi saya naruh remote di sini. Udah, dihiyahin aja. Jangan diganggu. Akhirnya dia malah sepel. Udah lupa digangguin ya. Oh iya. Perasaan. Maksudnya, aku no. Jangan mengganggu perasaan orang lain. Yang kemudian berikutnya. Ini sebenarnya nomor empat. Tapi saya sebaskan di nomor dua. Ya kita gak tau dari mana kalau itu nomor empat. Nah makanya saya kasih tau. Ya terserah bapak mau naruh di mana. Nanti kalau saya gak bilang nomor dua, anda kira nomor empat. Enggak. Tua nomor dua. Nomor dua, hormatilah hak orang lain. Kalau dia haknya tinggi, haknya pendek. Kalau dia haknya di doang, haknya copot. Udah, biarin aja. Itu urusannya. Ya. Yang ketiga, ini sebenarnya nomor enam. Terserah. Yang ketiga, ikutlah dan mencoba merasakan apa yang dirasakan orang lain. Oh iya. Ada tetangga misalnya kemalingan. Kalau bisa ikut merasakan. Di mana caranya? Tetangga kemalingan. Kita bagaimana ras, apa, usaha kita? Kita ikut kemalingan. Dan memang akan berhasil. Bisa tau di mana latinya jadi dia ya? Iya. Di mana pun anda bergaul, di mana bumi dipijak, di situ akan berdiri anda. Pasti. Langitnya di kemanain? Pasti. Tebu. Bumiran debu, pak. Sub indo by broth3rmax